Intro Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Silahkan duduk Saya beri judul khutbah sepanjang hari ini Judulnya sama tapi ada part 1 dan part 2 Karena saya gak yakin bisa melanjutkan semua hal yang saya sampaikan dalam satu ibadah saja Oleh karena itu part 2 akan ada di ibadah berikutnya Judulnya adalah penuntun kepada kebenaran Karena untuk itulah sebabnya ala roh kudus itu hadir dan diberikan kepada kita Kalau tidak kita itu kenapa kita itu dikatakan seperti domba Apa ciri-ciri yang paling lekat atau mendasar pada domba Yaitu yang namanya mudah tersesat Sama juga dengan kita Siapa saja juga termasuk saya Tanpa roh kudus hadir dalam kehidupan kita Tidak ada yang menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya Yang sebenarnya Yang murni yang seharusnya Taukah kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Apa yang iblis tawarkan sebelum Hawa dan kemudian Adam jatuh ke dalam dosa Apa yang iblis tawarkan? Adam atau Hawa pertama kali dia ngomong kepada Hawa Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini Kamu akan menjadi seperti Allah Betul? Yang tahu apa yang baik dan yang jahat Nah ketika mereka makan Manusia makan Manusia yang pertama Juga itu mewakili kita Jadi betul mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat Tapi Versi siapa? Sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Yang mereka tahu adalah versinya Tuhan Yaitu apa namanya Taat kepada perkataan Tuhan Karena perkataan Tuhan itu absolut Mutlak Yang harus mereka turuti Dan itu mendatangkan baik bagi mereka Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa Kita ini punya Mengerti yang namanya apa yang baik dan jahat Tapi versinya kita Dan kita menjadi sulit taat kepada Tuhan Karena itu Tuhan tahu Dia Yesus datang ke muka bumi ini Memberikan keselamatan kepada kita Tapi dia tahu untuk Mempertahankan keselamatan itu Untuk mengerjakan keselamatan itu Kita membutuhkan roh kudus Bagaimanapun Bapak ibu saudara saudari Dalam kehidupan kita Kita membutuhkan kehadiran Allah Kalau enggak kita pasti gagal Itulah sebabnya di Yohanes 16 ad ke 7 Sebelum Yesus Pergi Terangkat ke surga Meninggalkan murid-muridnya Dia berkata demikian Yohanes pasal 16 ad yang ke 7 Namun benar Yang kukatakan ini Kepadamu Dikatakan apa Adalah lebih berguna Bagi siapa Kamu Jika aku pergi Jadi Ketika Yesus sebelum terangkat Dia katakan Ada hal yang baik Yang berguna Ketika Yesus pergi Dikatakan apa Jika Sebab jikalau aku Tidak pergi Penghibur itu Tidak akan Datang kepadamu Tetapi jikalau Aku pergi Aku akan Apa Mengutus dia Kepadamu Nah kata dikatakan Adalah lebih berguna Maka berguna Bagi siapa Bapak Ibu Tadi katakan Kamu Kamu siapa Termasuk kita Murid-muridnya Yang percaya Katakan Amen Jadi Sampai Kalau Allah Bersedia Hadir Tuhan itu Tidak mau Meninggalkan kita Seperti Alkitab Katakan seperti Yatim Biatu Tidak mau Meninggalkan kita Sendiri Maka Renungkanlah Dua hal ini Saya akan Sampaikan Dua hal ini Mari ketika Satu Hal Disampaikan Kita renungkan Baik-baik Yang pertama Siapakah Kita Sebuah pertanyaan Sehingga Allah Tidak Rela Tidak Ingin Membiarkan Kita Sendirian Hidup Di dunia Yang penuh Dengan tantangan Dan cobaan Jadi ketika Alkitab ini Katakan Begitu Kita jadi Pertanyaan Sampo Kita ini Siapa Sampai Allah Sendiri Tidak Rela Atau Sampai Memikirkan Kita Dan berkata Lebih Berguna Kalau itu Dia itu Hadir Maka Siapa Kita Apakah Anda bisa Jawab Nama saya Anita Lu Ya Tau Tapi Bukan Bukan Hanya Sekedar Nama Sampai Alasan Sampai Tuhan Sang Pencipta Allah Tidak Relat Bahkan Lebih Kali Kau Spesifik Lagi Lebih Ke Arah Seber Harga Apa Kita Sampai Tuhan Bersedia Menyertai Kita Renungkan Baik-baik Itu Membuat Kita Bisa Berpikir Kita Akan Menghargai Hidup Dan Kita Tidak Menjalani Hidup Dengan Yang Namanya Asal-asalan Atau Biasa Atau Sia-sia Yang Percaya Katakan Amin Tengok Kanan Kiri Anda Katakan Siapa Anda Jangan Disebut Nama Saya Ini Jangan Kalau Suami Istri Tahu Tentunya Tapi Di hadapan Allah Siapa Kita Sampai Tuhan Relah Melakukan Seperti Itu Yang Kedua Kehadirannya Adalah Menjawab Semua Kebutuhan Kita Ingat Bukan Keinginan Kita Tapi Dia Hadir Untuk Menjawab Apa Yang Kita Butuhkan Maka Jangan Berpikir Kita Beranggapan Bahwa Dia Adalah Seperti Lampu Jin Yang Kemudian Kita Gosok Dan Berkata Saya Punya Permintaan Pernah Berpikir Begitu Sehingga Ketika Kita Berkata Roh Kudus Alah Saya Minta Ini Kenapa Tidak Dijawab Apakah Seperti Itu Yang Kita Butuhkan Adalah Begini Ingat Ini Perannya Tidak Akan Pernah Bergeser Dengan Namanya Ini Kita Hidup Di Muka Bumi Ini Puluhan Tahun Maksimal 100 Tahun Tapi Alkitab Katakan 70 80 Rata-rata Tapi Goalnya Endingnya Di Ujung Akhir Hidup Kita Penggenapan Atau Pemenuhan Atau Garis Akhir Kenapa Roh Kudus Diberikan Endingnya Bukan Semua Keinginan Kita Daftarnya Terpenuhi Bukan Sama Sekali Endingnya Diakhir Kenapa Roh Kudus Itu Diberikan Kepada Kita Adalah Meskipun Kita Hidup Umur 5 10 15 20 25 3 Berapa Dan Sebagainya Sampai Akhir Dengan Apa Fase Yang kita Hadapi Goalnya Adalah Satu Itu Tidak Akan Berubah Endingnya Akan Itu Kalau Sampai Endingnya Bukan Itu Itu Bukan Pekerjaan Roh Kudus Apa Endingnya Yaitu Membawa Kita Kepada Yesus Dan Kepada Kebenarannya Jadi Dia Hadir Bukan Supaya Semua List kita Terpenuhi Bukan Karena Belum Tentu Semua Keinginan Kita Adalah Keinginan Kehendak Tuhan Halo Amen Oleh Karena Itu Dia Tahu Untuk Kita Sampai Kepada Yesus Dia Gandeng Dia Iring Kita Kepada Yesus Kita Perlu Dia Kalau Enggak Percayalah Di hidup Yang penuh Dengan Tantangan Dan Berbagai Macam Kodaan Di titik Tertentu Dalam Kehidupan Kita Entah Umur 40 45 Ada Yang Umur 20 Sekian Kita Akan Menjadi Orang Tersesat Dan Kita Enggak Nyampe Kepada Yesus Bahkan Sampai Dalam Kekekalan Enggak Ada Yang Membawa Kita Kepada Yesus Karena Itu Sangat Membutuhkannya Dengar Baik-baik Bukan Dia Yang Butuh Kita Sebenarnya Tapi Kita Yang Sangat Sangat Membutuhkannya Dan Kembali Lagi Kepertanyaannya Siapa Kita Sampai Kebutuhan Kita Aja Dan Dia Tahu Kita Enggak Bisa Mengerjakan Itu Dia Bersedia Hadir Bagi Kita Roh Kudus Adalah Salah Satu Pribadi Dari Allah Tritunggal Dan Dia Hanya Aktif Hadir Dan Bekerja Dia Bisa Ada Dimana Saja Tapi Dia Aktif Bekerja Dia Aktif Hadir Itu Hanya Dalam Hidup Orang Percaya Siapakah Orang Percaya Apakah Orang Percaya Kepada Tuhan Kalau Iya Berarti Dia Hadir Dalam Kehidupan Anda Dia Sekali Lagi Saya Katakan Dia Adalah Allah Dia Bukanlah Asisten Kita Dia Bukanlah Bawahan Atau Suruhan Kita Ingat Baik-baik Posisi Ini Sampai Kapanpun Kita Bukan Allah Tengok Kanan Kiri Anda Katakan Begini Saya Adalah Manusia Saya Adalah Ciptaan Allah Allah Tetap Allah Tidak Bisa Digantikan Tidak Bisa Digeser Oleh Siapapun Katakan Kepada Diri Anda Sendiri Saya Adalah Manusia Saya Saya Diciptakan Terbesar Tidak 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 Kehadiran Dia 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 Muka Bumi Kehadiran Dia Di Dalam Kita Justru Harusnya Membuat Kita Bisa Taat Kepada Tuhan Taat Kepada Perintah Yesus Kristus Yang Percaya Katakan Yes Katakan Sama-sama Dengan Saya Dia Adalah Allah Dia Adalah Allah Yang Menyertai Saya Yang Percaya Katakan Amen Yohanes 16 8 Sampai 9 Dikatakan Begini Dan Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Dunia Akan Dosa Yaitu Apa Itulah Sebabnya Percayalah Siapa Yang Membuat Kita Bisa Bertobat Itu Adalah Pribadi Roh Kudus Yang Bekerja Di Hati Kita Halo Amen Percayalah Buktinya Apa Coba Anda Ngomong Sama Orang Yang Udah Tahu Hidupnya Rusak Kacau Balom Minta Ampun Coba Ngomong Sampai Mulut Anda Berbusa Satu Saat Saya Ngomong Kepada Seorang Yang Saya Tahu Hidupnya Lagi Hancur Parah Dan Gak Oke Sekali Saya Bila Gini Ayo Balik Kepada Tuhan Dia Berkata Kalau Kamu Datang Ke Saya Gak Sudah Ngomong Panjang Lebar Akhirnya Begitu Apakah Saya Harus Berhenti Ya Kalau Dia Enggak Ngizinkan Sekarang Ya Enggak Sekarang Tapi Saya Bawa Dalam Doa Tapi Saya Berlanjut Tapi Tau Kejap Kapan Aja Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Kalau Anda Diminta Ayo Bersaksi Ayo Menginjili Bagian Kita Itu Cuma Menyampaikan Kalau Dia Itu Menolak Dia Itu Sebenarnya Bukan Menolak Kita Keliatannya Di Mata Seperti Menolak Kita Tapi Dia Menolak Pesannya Kita Halo Contoh Misalnya Orang Itu Adalah Teman Bayi Anda Kemudian Anda Bilang Jangan Begitu Apakah Besok Dia Putus Hubungan Menjadi Teman Setelah Kamu Ngomong Begitu Kita Bukan Teman Lagi Gak Gitu Kan Atau Kalau Ada Suami Istri Ada Seorang Suami Atau Seorang Istri Mungkin Sedang Jatuh Dalam Dosa Atau Mundur Ayo Datang Kereja Kalau Kamu Ngomong Begitu Ayo Datang Kepada Tuhan Kalau Kamu Ngomong Gitu Lagi Kamu Bukan Istri Kua Apakah Ada Yang Begitu Meskipun Ada Yang Ngomong Gitu Tapi Satu Kita Bisa Kenal Tuhan Ingat Baik Baik Karena Roh Kudus Bekerja Hadir Dalam Kehidupan Kita Dan Yang Kedua Apa Akan Kebenaran Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Akan Dosa Karena Mereka Tetap Tidak Percaya Kepadaku Jadi Sangat Menyedihkan Sekali Itulah Sebabnya Yang Terus Menjadi DNA Kita Kita Akan Menyelamatkan Yang Terhilang Kita Akan Berdoa Bagi Mengebalakan Mencari Mereka Dan Memuridkan Mereka Karena Begini Panggilan Setiap Orang Adalah Namanya Mati Ada Di sini Yang Tidak Bisa Mati Halo Bapak Ibu Ada Kalau ada Foto dulu Tidak Ada Itu Panggilan Setiap Orang Maka Setiap Orang Butuh Yang Namanya Selamat Dan Karena Yesus Sudah Mengerjakannya Yaitu Memberikan Keselamatan Maka Dia Mau Ada Pribadi Yang Melanjutkannya Yaitu Allah Sendiri Karena Kenapa Karena Tidak Ada Satu Pribadi Pun Yang Mampu Membuat Kita Berhasil Membawa Kepada Allah Tidak Ada Kecuali Allah Sendiri Ayo Coba CGL Anda Suruh Ganti Peran Menjadi Allah Maksudnya Apa 24 jam Ngingetin Anda Ayo Doa Ayo Ini firman Tuhan Begini Kesel Tidak Capek Tidak Halo Bapak Ibu CGL Saya Menyampaikan Isi hatimu Capek Tidak Ngomong Dua Minggu Sekali Atau Seminggu Sekali Seminggu Tiga Kali Terus Kemudian Dikatakan Sudah Tidak Usah Ngurusin Saya Gitu Kita Capek Betul Atau Tidak Sebelum Telepon Sudah Tarik Nafas Dulu Beri Kesabaran Panjang Sabar Panjang Kalau Telepon Orang Lain Kenapa Kita Terbatas Sudah Ditelepon Lima Kali Sudah Tuhan Ini Yang Kelima Kalau Ngomongannya Pedas Ketus Panas Sudah Semua Lengkap Semua Sudah Kasar Sudah Tuhan Cukup Sudah Kesabaran Saya Ada Batas Ini Terakhir Saya Kontak Dia Kita Bisa Begitu Sudah Tidak Urusan Mau Selamat Tidak Selamat Hidupmu Seperti Apa Bukan Urusan Itu Kita Tapi Tuhan Bagaimana Itulah Sebabnya Ada satu Dosa Tidak Diampuni Itu Apa Menolak Rauh Kudus Mendukai Rauh Kudus Karena Kenapa Sepanjang Sabar Sampai Allah Allah Itu Kurang Apa Merendahkan Dirinya Tuhan Kurang Apa Merendahkan Dirinya Tapi Kita Tidak Boleh Merendahkan Dia Kalau Yang Percaya Katakan Yes Dan Peran Rauh Kudus Itu Tidak Akan Akan Pernah Lepas Dari Sifat Dari Pribadi Rauh Kudus Sehingga Jangan Pernah Kalau Engkau Tahu Rauh Kudus Itu Adalah Kudus Suci Maka Jangan Pernah Kita Berkata Saya Mau Minta Atau Permintaan Kita Keinginan Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Pribadinya Itu Hal Yang Mustahil Tengok Anan Kiri Anda Katakan Mustahil Yang Percaya Katakan Nah Rauh Kudus Berasal Dari Bahasa Aslinya Parakletos Saya Mau Artikan Kepada Anda Saya Mau Tunjukkan Artinya Yang Pertama Artinya Adalah Penghibur Nah Kata Ini Itu Memiliki Arti Juga Yaitu Penolong Slidenya Bisa Dimuncul Nah Maksudnya Apa Itu Digambarkan Begini Menolong Orang Di Dalam Yang Namanya Pengadilan Apa Maksudnya Menolong Orang Di Dalam Yang Namanya Pengadilan Saya Jelaskan Dulu Kita Ini Disini Sekarang Di Bumi Dan Nanti Dalam Yang Namanya Penghakiman Terakhir Ada Yang Namanya Tuduhan Dalam Kehidupan Kita pun Hari Ini Kita Tidak Lepas Dengan Yang Namanya Tuduhan Demi Tuduhan Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Dorongan Atau Dakwaan Dakwaan Dan Perkataan Perkataan Yang Menyudutkan Kita Yang Berasal Dari Siapa Dari Iblis Dan Juga Berasal Dari Siapa Dan Ante-ante Nah Karena Itu Siapa Yang Menolong Kita Wung Kita Bisa Babak Belur Ayo Kalau Orang Habis Buat Dosa Orang Melakukan Kesalahan Siapa Yang Bisa Tahan Dengan Kamu Gak Layak Aku Tahu Apa Yang Kamu Lakukan Kemarin Ayo Kamu Ngapain Kamu Nyanyi Lagu Itu Menyebah Tuhan Apa Kemarin Baru Ngapain Kamu Ngomong Soal Ini Eh Kemarin Kamu Hujat Kan Kamu Bilang Tuhan Itu Luar Biasa Kemarin Ngomong Apa Gak Usah Tuhan Tuhanan Kalau Anda Kita Hidup Gitu Terus Gimana Berani Enggak Kita Datang Kedapan Tuhan Bisa Enggak Kita Ini Datang Hari Minggu Menyembah Tuhan Anda Kan Bisa Jadi Gini Enggak Usah Masuk P1 P2 Pintu Enggak Usah Di luar Kalau Bisa Di tempat Parkir Parkir Kalau Bisa Di luar Di jalan Raya Sudah Enggak Usah Tuhan Bahkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Pun Kita Ngalami Yang Berikutnya Adalah Penolong Perantara Itulah Sebabnya Ketika Kita Berdoa Jujur Secara Daging Ini Bisa Anda Berdoa Lama Aduh Kalau Bisa Kita Bisa Sosmetan Lama Nonton Film Kita Bisa Lama Apalagi Kalau Misalnya Nonton Film Berbayar Apalagi Di Beberapa Tetangga Kita Ini Ada Tempat Nonton Film Gak Mau Anda Rugi Kemudian Nonton Cuma Satu Menit Dan Berkata Sudah Keluar Aja Gak Mau Sudah Bayar Apalagi Sudah Makanannya Banyak Mahal Lagi Versinya Banyak Masa Anda Satu Menit Aja Keluar Gak Mau Tapi Apakah Kita Bisa Tahan Dalam Berdoa Baca Al Kita Tapi Dia Menjadi Perantara Bagi Kita Dan Berikutnya Dia Adalah Pemohon Atau Saksi Pribadi Yang Disebut Sebagai Pembela Kita Itu Membutuhkan Pembela Baik Di hidup Ini Mungkin Juga Nanti Dalam Kekalah Nanti Ketika Kita Berhadapan Dengan Namanya Penghakiman Nah Siapa Pembela Kita Pembela Kita Itu Roh Kudus Itulah Sebabnya Bapak Ibu Saudara Saudari Allah Bapak Mengutus Roh Kudus Untuk Memberikan Pertolongan Untuk Memberikan Kepada Kita Penghiburan Dan Jangan Lupa Dia Juga Menyertai Tapi Menyertai Untuk Apa Ini Yang Sering Kali Berpikir Dia Menyertai Saya Supaya Saya Hidup Sukses Saya Mau Tanya Apakah Tujuannya Itu Saya Ngomong Begini Bukan Berarti Oh Gak Boleh Hidup Sukses Bukan Bapak Ibu Tapi Tujuannya Kalau Sampai Di Dalam Kehidupan Kita Ada Hidup Sukses Tapi Goal Utamanya Bukan Itu Tujuannya Untuk Apa Penyertaannya Kepada Dia Adalah Betul Yang Pertama Membuat Kita Orang-orang Yang Tidak Percaya Itu Di Insafkan Dan Mereka Terima Keselamatan Untuk Orang-orang Tidak Percaya Kepada Kristus Tapi Ingat Ini Itulah Sebabnya Kalau Kita Baca Alkitab Sebelum Rokudus Hadir Dan Sesudah Rokudus Hadir Ada Perbedaan Yang Begitu Besar Yang Terjadi Atas Yang Namanya Orang-orang Percaya Dan Itu Juga Berlaku Bagi Kita Yang Percaya Katakan Amin Apa Yang Terjadi Yaitu Begini Ada Penyertaan Tuhan Kalau Dia Menyertai Dia Menyertai Dengan Yang Namanya Kuasa Yang Dinamis Tau Dinamis Dinamis Artinya Seperti Dunamis Meledak Yang Meledak Maksudnya Yang Yang Membuat Kita Sendiri Berapi-api Dan Terbakar Namun Yang Membuat Kita Semangat Dan Antusias Namun Kuasa Itu Kuasa Supranatural Dan Itu Menyertai Siapa Orang-orang Percaya Tujuannya Apa Bukan Supaya Kita Jadi Terkenal Bukan Supaya Kita Merasa Hebat Bukan Semua Karunia Atau Semua Kuasa Itu Diberikan Ingat Baik-baik Itu Tidak Melekat Kepada Kita Itu Bukan Punya Kita Itu Punya Tuhan Sehingga Siapapun Anda Kalau Sampai Anda Mengalami Kuasa Tuhan Mau Didoakan Orang Atau Diingat Baik-baik Kuasanya Itu Berasal Dari Tuhan Sehingga Kadang Kalau Misalnya Anda Melihat Gini Ih Orang Itu Dipakai Tuhan Luar Biasa Tapi Kok Ketika Dengar Berita Loh Tapi Kok Selingkuh Ingat Yang Selingkuh Orangnya Yang Selingkuh Orangnya Loh Tapi Apakah Ingat Baik-baik Setiap Kali Kuasa Itu Diberikan Tujuannya Buat Siapa Bukan Untuk Diri Orang Itu Karena Ada Orang Yang Butuh Jadi Kuasa Itu Enggak Melekat Misalnya Misal Contoh Anita Sang Pembuat Mujisat Ora Bapak Ibu Enggak Saya Anita Saya Masih Manusia Saya Ini Ciptaan Tuhan Dan Saya Juga Membutuhkan Dia Untuk Hidup Sungguh Jadi Enggak Kuasa Ini Bukan Hanya Dipercayakan Atau Dititipkan Kepada Hanya Pendetanya Saja Tidak Tetapi Ketika Alkitab Katakan Seluruh Murid Ketika Mereka Menunggu Di Loteng Kemudian Muncul Dicurahkan Rokudus Seperti Tiupan Dan Lidah Lidah Api Itu Menginggapi Apakah Cuma Petrus Apakah Cuma Yohanes Apakah Cuma Andreas Enggak Tetapi Setiap Kepala Orang Percaya Karena Ingat Baik-baik Pemberi Kuasa Itu Tuhan Dan Tujuannya Adalah Tujuannya Untuk Tuhan Bukan Untuk Siapapun Karena Itu Enggak Boleh Kita Gaya-gaya Yang berkata Oh Aku Sang Pemilik Kuasa Enggak Ada Oh Saya Pembuat Mujisat Enggak Pembuat Mujisat Tuhan Dan Semua Tujuannya Satu Untuk Apa Dibawa Kepada Tuhan Yang Mau Katakan Yes Nah Gelar Roh Kudus Tadi Dikatakan Adalah Roh Kebenaran Kita Lihat Sama-sama Di Yohanes 16 Ayat 13 Dikatakan Begini Tetapi Apabila Ia Datang Kita Baca Sama-sama Yohanes 16 Ayat Ke 13 Sudah Kita Baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Ingat Sebab Ia Tidak Akan Berkata Kata Dari Loh ingat Dia aja Allah Tapi dia Mengerti Kalau dia ketika Hadir di muka Bumi ini Perannya Yaitu dia Allah Roh Kudus Dia aja Tidak Mengatakan Dari dirinya Sendiri Tetapi Apa Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Nah Kadang Kita Kok Berani Kadang Mengatasnamakan Tuhan Atau Mengatasnamakan Saya Pemilik Kebenaran Oh Apa yang Saya Katakan Benar Lah Padahal Kita Bukan Tuhan Lalu Bapak Ibu Saudara Saudari Lung Dia Jalaro Kudus Allah Berperan Untuk Menyatakan Kebenaran Yang Berasal Dari Bapak Dan Yang Yesus Katakan Tidak Akan Pernah Berlawanan Sama Sekali Dengan Apa yang Dia Katakan Itu Aja Dia Dia Akan Mengerjakannya Kalau Yang Dikatakan Roh Kudus Tidak Sama Dengan Yang Yesus Katakan Berarti Itu Bukan Allah Kudus Kalau Yang Allah Kudus Mengatakan Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Allah Katakan Itu Bukan Allah Nah Itulah Sebabnya Tadi Saya Katakan Di Awal Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa Manusia Merasa Apa Yang Dikatakan Benar Versinya Kita Itulah Itulah Sebabnya Kita Itu Mudah Tersesat Dengan Kebenarannya Kita Versinya Kita Padahal Otak Kita Logika Kita Dunia Kita Ini Sudah Terkontaminasi Namanya Dosa Maka Mau Kita Cari Dimanapun Gak Ada Yang Namanya Kebenaran Mutlak Atau Absolut Atau Sesungguhnya Atau Yang Murni Selain Daripada Firman Tuhan Atau Perkataan Tuhan Yesus Yang Percaya Katakan Yes Itulah Sebabnya Yesus Perkataannya Tindakannya Itu Adalah Kebenaran Di Tahun 2026 Kalau Anda Pernah Tahu Namanya Merriam Webster Sebuah Kamus Pernah Baca Pernah Tahu Kamus Itu Kamus Bahasa Inggris Yang Membuat Kosa Kata Kosa Kata Munculnya Kosa Kata Ini Artinya Ini Diterjemahkan Begitu Di Tahun 2006 Muncul Sebuah Kosa Kata Baru Dan Kata Ini Merupakan Kata Yang Fenomenal Karena Itu Menggambarkan Apa Yang Terjadi Atau Aspirasi Atau Apa Namanya Perwujudan Dari Apa Yang Ini Yang Saya Harap Tau Kata Itu Sebelumnya Gak Ada Di Kamus Istilah Ini Tapi Dengan Majunya Zaman Dan Orang Merasa Berhak Untuk Menetapkan Kebenaran Benar Versinya Saya Maka Kata Yang Muncul Kata Yang Baru Ini Namanya Truthiness Cobalah Cari Kalau Anda Nanti Balik Yang Di Pasar Anita Ngomong Tadi Apa Truthiness Artinya Sebelumnya Gak Ada Tapi Baru Muncul Di 2006 Tau Artinya Apa Adalah Begini Menggambarkan Sesuatu Yang Dipilih Menjadi Kebenaran Jadi Bukan Kebenaran Kalau Truth Memang Kebenaran Tapi Truthiness Ini Belum Tentu Benar Dan Mungkin Bisa Jadi Tidak Benar Tapi Sengaja Dipilih Untuk Menjadi Benar Itulah Sebabnya Dunia Kita Hidup Di dunia Yang mempertanyakan Apa Itu Kebenaran Mana Yang Benar Benarnya Versi Siapa Sehingga Ingat Ini Baik Ada Satu Filosofi Yang Dunia Akan Terus Ajarkan Kepada Jaman Kita Dan Jaman Anak Cucu Kita Nanti Dan Bahkan Apalagi Gencar Terhadap Anak Muda Tau Filosofinya Apa Ingat Ini Statement Ini Sering Muncul Dimana Mana Apa Itu Kebenaran Itu Relatif Pernah Dengar Itu Kalau Menurut Saya Benar Ya Terserah Kamu punya Kebenaran Yang lain Ya Jangan Usik Kebenaran Menurut Saya Benar Kamu Menurut Kamu Pandangan Begitu Ya Ini Pandanganku Jangan Jangan Campur Lalu Menurut Orang Lain Benar Menurut Saya Benar Belum Anda Perkataan Ini Membunuh Sebenarnya Membunuh Perkataan Itu Sendiri Kalimat Lah Kalau Buat Dia Enggak Ada Yang Benar Benar Mana Halo Taukah Kenapa Tujuannya Cuma Satu Menolak Yesus Dan Kebenarannya Tujuannya Satu Menganggap Dirinya Benar Makanya Dia Menolak Enak Aja Saya Dituntun Roh Kudus Enak Aja Saya Mau Sesuai Dengan Keinginan Saya Itulah Kita Manusia Kita Manusia Itu Punya Versi Begini Bapak Ibu Sebenarnya Kebenaran Itu Memerdekankan Kita Saya Bahas Ayat Ini Tentang Ini Di Ibadah Berikutnya Tapi Saya Jelaskan Buka Dengan Ini Kemerdekaan Itu Sebenarnya Kebenaran Itu Memerdekakan Kita Tapi Seringkali Kita Berpikir Wah Enggak Kalau Kebenaran Itu Mengungkung Saya Pernah Berpikir Begitu Perintah Tuhan Itu Membatasi Saya Perintah Tuhan Mengkotai Saya Saya Enggak Bisa Kesini Saya Enggak Bisa Gitu Loh Begini Anda Bayangkan Pertandingan Sepak Bola Yang Tanding Di Sepak Bola Pemainnya Ada Berapa Berapa Sebelas Betul 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 Jumlah Jumlahnya Berapa Sebelas Misalnya Nih Begini Misalnya RT5 Bertanding Melawan RT8 Kalau negara Kan rasanya Gimana Apalagi Saya bukan Ahli Sepak Bola Tidak Ngerti Pemain Sepak Bolanya Tidak Tidak Beberapa Nama Yang Sering Muncul Di Social Media Tapi Tidak Tau Yang Oke Siapa Jangan Saya Sebut Nama Orang Sudah Meninggal Saya Sebut Nama Ternyata Sudah Bukan Memain Top Sekarang Jadi Saya Tidak Berani Misalnya RT5 Lawan RT8 Gitu Karena RT sama RT Tidak Masalah Misalnya Tanding Bertanding Kemudian RT5 Berkata Begini Saya Saya Mau tanya Kalau Main Sepak Bola Mainnya Dimana Lapangan Sepak Bola Itu Aja Ada Peraturan Main Sepak Bola Di Lapangan Sepak Bola Ada Begini Main Sepak Bola Terserah Dimana Ada Lelah Di Jalan Raya Bapak Ibu Pemain Satu Ketabrak Mobil Pemain Kedua Ketabrak Beca Pemain Lima Masuk Keselokan Gitu Apakah Itu Membuat Apakah Membuat Main Sepak Bola Tidak Enak Enggak Dan Tidak Bisa RT5 Berkata Pemain Sepak Bola Sebelas Harusnya Sebelas 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 Terus Kemudian RT8 Berkata Tidak Bisa Main Sepak Bola Itu Ya 30 Terus Goalnya Gimana Ya Terserah Saya Peraturannya Gimana Ya Suka Saya Peraturannya Yang Masuk Gawang Gawangnya Musuh Yang Gawangnya Saya Ya Terserah Masuk Kemana Saja Pokoknya Gul Kalau Gitu Bapak Ibu Semua Suka Suka Saya Semua Seenak Enak Saya Bukankah Itu Menggambarkan Kita Sak Suka Itu Menghukum Itu Membatasi Saya Itu Kecederungan Kita Tapi Dengan Hadirnya Rokudus Rokudus Menunjukkan Kepada Kita Mana Yang Benar 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 Dan Mana Yang Benar Salah Karena Yang Benar Itu Sebenarnya Kenapa Dikatakan Memerdekakan Kita Gini Karena Yang Benar Itu Tidak Membuat Kita Ada Dalam Hukuman Yang Benar Itu Baik Bagi Kita Yang Benar Itu Efeknya Kita Merasakan Contoh Kalau Orang Itu Melakukan Hari Yang Jahat Yang Buruk Apa Yang Akibatnya Pertama Dia Sendiri Akan Hidup Dalam Tuduhan Betul Atau Kamu Tadi Ngapain Hayo Kamu Tadi Lakukan Apa Buat Orang Yang Dia Jahatin Orang Itu Menimbulkan Kebencian Atau Ketidaksukaan Kemarahan Buat Orang Dia Jahatin Terus Berikutnya Bukan Hanya Itu Saja Kalau Itu Kriminal Siap Hukuman Menanti Dan Bukan Hukuman Hukuman Di Sini Tapi Hukuman Kekal Menanti Saya Mau Tanya Apakah Itu Memerdekakan Apakah Itu Bebas Sebebas Yang Orang Enggak Itu Bebas Cuma Rasanya Tapi Setelah Itu Siap Siap Terima Akibat Oleh Karena Itu Jangan Pernah Merasa Kalau Roh Kudus Diberikan Seperti Kayak Pengawas Yang Berkata Kamu Lagi Apa Enggak Kita Membutuhkannya Tanpa Dia Tidak Akan Berhasil Kita Ketemu Dengan Yesus Yang Menyelamatkan Kita Tanpa Dia Di Kilometer Keberapa Dalam Kehidupan Kita Bisa Tersesat Dan Kita Dalam Kondisi Yang Jauh Daripada Tuhan Sekalipun Bisa Jadi Kita Di Sini Tapi Belum Tentu Hati Kita Juga Di Sini Bisa Jadi Oleh Karena Itu Ayo Mengucap Syukur Kalau Dia Bersedia Apakah Dia Wajib Hadir Bagi Kita Enggak Bapak Ibu Sedara Sedari Kita Orang Tua Kalau Anak Kita Sudah Gede Apakah Kita Wajib Menyuapin Anak Kita Makan Lalu Menggendong Anak Kita Anak Saya Gede Gendong Saya Bisa Encok Bapak Ibu Bisa Patah Tulang Kita Sebagai Orang Tuanya Tidak Wajib Melakukan Itu Tapi Dia Allah Tuhan Apakah Dia Wajib Memelihara Dan Menyertai Kita Tapi Kenapa Dia Mau Melakukannya Karena Kita Berharga Dan Dia Mengasihi Kita Kalau Anda Tidak Bisa Lihat Betapa Berharga Dan Betapa Besar Kasihnya Lihatlah Bagaimana Dia Memerakukan Kita Dan Percaya Saja Yang Mau Katakan Amin Lihatlah ai